Gue hari ini pengen banget latihan dancing happy people Dan gue sekarang akan menjemput guru gue yang akan ngajarin gue dancing aka ngedance Dia tuh cantik banget, kece banget lah pokoknya Itu apa setelah kau hapus cintaku, cintaku Cintaku yang dulu ada dalam hatimu Hempas Hempas kan, jauh ya kalo kata Sharini Hempas Khusus Emang ada yang lagi dihempas nih? Lagi dihempas Kalo yang dihempas gak ada kan, kebetulan juga emang belum ada pasangan udah lama Kenapa gak pacaran? Males Nyari yang cocok tuh susah ya Masa sih seorang DP gitu cakep, boni bagus, suara bagus Emang kenapa? Apa yang membuat susah? Sempet beberapa kali deket Cuman pas udah kenal beberapa bulan kok kayaknya gak sesuai gitu loh Pada orang ada yang egois sendiri Standarnya tinggi kali Dasarnya tinggi Cuman lihat sepertinya dasarnya aja udah gak Pengennya yang listnya tuh panjang Enggak, sebenernya simpel banget Mau yang tanggung jawab Bapak Asti ya kan? Setia Udah pasti maunya kayak gitu Terus ego Susah banget nih ya Nyarinya kayak gitu Cuman listnya pendek sih Cuman susah deh Tapi susah ya Biarnya tuh susah kayaknya Betul banget Udah coba jangan sekarang Udah semuanya sebenernya Tapi intinya nih buat cowok-cowok di happy people dimana pun kalian berada Kalo misalkan mau menaklukkan hati IBP emang cuma setia Tanggung jawab tuh maksudnya harus berpekerjaan dong Harus-harus Tanggung jawab tuh banyak Dalam pekerjaan, diri sendiri dan juga kepada keluarga Betul banget Karena kalo misalnya udah cukup itu semuanya Kayaknya udah cukup deh buat aku Yang penting itu dulu aja Saya kalo misalnya gak tanggung jawab kan susah Nanti kita mau ke depan mau dipanjangin ya susah Iya bener Daripada buat pacaran aja udah paling jadul aja Tapi apa sih yang bikin ilfil? Apa? Apa yang dari kisah kan udah deket sama cowok gitu Terus Kadang-kadang dia deket Lima hal yang bikin ilfil terhadap cowok deh Lima hal Kadang-kadang dia kalo misalnya udah 6 bulan tuh Ketauan sifat aslinya Eh terkata egois gitu Sebel banget Terus kadang-kadang Posesif Aduh Kita sini gak boleh gambar-gambar Aku ini pekerjaan Kita kan sebagai entertainer gitu ya Kadang-kadang Itu kan ribet ya Garung disangkar emas kalian Kalo gitu kan susah Selama belum menikah kan soke kan sebenernya Emang kalo setelah menikah mau dikekang juga? Eh Biasanya kalo udah menikah kan kita harus ngikutin kata suami ya kan Kadang-kadang orang tuh kasih tau gitu Yaudah lah apapun kata suami diikutin Ya tapi kalo selama pacaran udah digituin Gimana nanti pas udah nikah mau diapain kan Takutnya nanti malah gak boleh ketemu keluarga kan Takutnya kayak gitu Itu yang bikin aku pada akhirnya suka jadi ilfil sih Kadang-kadang ini cowok kok gak ada bijaksananya Gak bisa mengerti gitu Gak dewasa Gak dewasa sih Terus kalo misalnya kontek sama cemburuan Kontek sama cowok dikit kan namanya kita temen-temen kan gak cewe semua kan Kadang-kadang kan ada cewe gitu Ini kan rasaku kadang-kadang pas lagi kerja Kita kan kalo pagi Aduh-aduh Kita-kita kalo lagi pas Kita kan mengentertain orang Iya Terus tiba-tiba Kita lagi blank gara-gara digituin Terus kan kita jadi susah saat kerja Tapi pernah tuh seperti itu Kayak gitu gimana gimana Jadi aku nanya balik deh Aduh Itu emang bikin kerjaan kita jadi ini ya Ganggu banget ya Ganggu yang tadi konsentrasi jadi gak konsen Jadinya kenanya sekitar kita Bad mood lah Bad mood kan Aduh Pastinya kan ganggu banget Emang sih nyari cowok Apa ya Yang bisa mengerti kondisi pekerjaan kita Iya Jadi public figure artis kan gak ada waktu pasti Pasti Terus pasti kan ketemu banyak orang Kita harus menyenangkan banyak orang Harus menyenangkan kan Tapi kadang-kadang pasangan kita salah arti Kita menyenangkan banyak orangnya Kalo gitu kenapa gak pacaran sama sesama profesi aja Kan pasti gak ngerti Gak mau juga kalo aku Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Bukan, bukan egois Soalnya pasti Gak tau Gak tau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Sama Sama ya kayak gitu Iya lah Terus sama-sama Dia syuting Kan susah kan ketemunya Kasian anak-anak nanti kalo udah punya anak Jadi yaudahlah Maunya yaudah biar tenang aja kehidupan buat nanti gitu Masih muda juga Mudah-mudahan dapet nanti Amin Yang dimau lah ya Mudah-mudahan baik lah gitu Amin Aku denger-dengar kamu tuh orangnya ini ya Clumsy Apa-apa kepleset lah, sering jatuh lah Terus sakit banget sementara Aku harus live kan Perform Gitu Ngilunya lama banget kan Cuman Tulang kering ya sakit banget Tulang kering kan sakit banget Dapet info juga Katanya sebelum tidur hobinya harus minum kopi Iya aneh banget ya Orang kan kalo sebelum tidur minumnya air putih Ininya minumnya hot tea atau jahe gitu Tapi kopi kan udah edik sih Udah edik ya lu edik susah banget Mana dong iya Enak sih kopi sebenernya Dit Terima kasih.